Intro Beginilah suasana posko tangkap COVID-19 yang dibuka 2 Maret lalu guna membantu masyarakat DKI Jakarta mendapatkan informasi dan tindakan mengenai virus COVID-19. Dikelola oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, masyarakat dapat melaporkan berbagai hal tentang virus COVID-19 seperti aduan, data penyebaran, informasi seputar COVID-19, hingga konsultasi kesehatan. Masyarakat dapat menghubungi layanan telepon di nomor 0813-88376955 atau melalui pesan WhatsApp yang tersambung langsung ke posko Jakarta tangkap COVID-19. Masyarakat mengajukan telepon akan diterima oleh petugas posko, kemudian mereka memetakan pengaduannya. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan apakah dalam 14 hari terakhir pernah berpergian ke negara terjangkit atau ada kontak dengan orang-orang yang dicuri gaya COVID-19 atau kemudian ada keluhan atau tidak batuk, pilek, nyari tenggorok, kemudian ada keluhan sesak. Nah itu kemudian info-info itu akan kita catat. Untuk kemudian kalau ada perlu pendalaman yang lebih dalam lagi akan didorong datanya ke case manager. Nanti case manager yang akan memetakan lebih lanjut berdasarkan data penyelidikan epidemiologi. Kalau perlu dilakukan PE, maka nanti teman-teman puskesmas yang akan menindaklanjuti informasi tadi melalui PE. Baru kemudian dikategorikan apakah pasien ini tidak masuk kategori atau masuk kategori ODP atau bisa langsung PDP, apa mungkin butuh rujukan dan segala macam. Itu yang secara umum kita petakan. Posko yang siap melayani 24 jam ini memiliki 6 petugas dalam satu shift. Yang terdiri dari petugas Dinas Kesehatan, PNS Muda dari lintas SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini terdapat lebih dari 3.000 aduan masyarakat yang ditangani mengenai COVID-19. Ketua Posko Jakarta tangkap COVID-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta Anirus Pitawati tetap mengimbau masyarakat DKI Jakarta agar tidak panik dan tetap mengutamakan pola hidup sehat dan bersih untuk terhindar dari COVID-19. Jangan panik gitu, Pemprov DKI sudah sangat siap dan sangat berusaha untuk supaya menangani COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian setiap orang sebenarnya bisa berperan secara aktif untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tadi itu safe isolation, itu termasuk adalah salah satu cara yang bisa dilakukan secara volunteer oleh masyarakat yang merasa dirinya tidak sehat, yang masih tidak sehat, dia mengisolasi dirinya, dia tidak banyak kontak dengan orang. Itu juga salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Dan juga kemudian menjaga kebersihan ya, cuci tangan. Bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin mengetahui informasi dan data terkini seputar COVID-19, juga dapat mengakses informasi tersebut melalui website corona.jakarta.co.id. Novi Permatasari, Doni Hidayat, DAE TV Terima kasih telah menonton!